Keajaiban luar biasa di balik kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kami persembahkan kisah keajaiban kelahiran dan menjelang kelahiran Nabi Muhammad yang mengguncang kota Mekah dan sekitarnya seperti Persia yang saat ini bernama Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe, dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji makah Madinah. Dalam keheningan malam, lebih dari 1400 tahun yang lalu, sebuah peristiwa luar biasa terjadi di kota Mekah. Peristiwa yang akan mengubah jalannya sejarah manusia. Seorang bayi yang kelahirannya bukan hanya ditandai oleh cinta keluarga, tetapi oleh keajaiban yang dirasakan oleh seluruh alam semesta. Dialah Muhammad bin Abdullah, manusia pilihan, putusan terakhir Allah. Cahaya kelahiran yang menyebar ke seluruh dunia Pada malam kelahirannya, Ibu Nabi Muhammad, Aminah, merasakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Muhammad lahir, ia melihat cahaya terang yang memancar dari tubuh bayinya, memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Cahaya ini bukan sekadar simbol, tetapi tanda bahwa dunia akan berubah, sebuah cahaya yang akan menghapus kegelapan kejahilan. Runtuhnya 14 Tiang Istana Kisra Di tempat yang jauh dari Mekah, di Persia, tepat pada saat Nabi Muhammad lahir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Istana Megah Kisra, penguasa Persia, mulai bergetar. 14 tiang besar yang menopang kerajaan runtuh seketika. Ini bukan kebetulan, tapi pertanda bahwa kekuasaan besar yang ada akan hancur, digantikan oleh ajaran kebenaran. Padamnya Api Suci di Persia Tak hanya istana yang mengalami keajaiban. Di sebuah kuil Zoroastrian, di mana Api Suci telah menyala selama lebih dari seribu tahun, tiba-tiba padam begitu saja. Api yang menjadi simbol kepercayaan mereka tak mampu bertahan dengan datangnya rasul terakhir yang membawa cahaya Islam. Dunia yang lama akan digantikan oleh ajaran baru yang membawa rahmat bagi semesta alam. Peristiwa Pasukan Gajah dan Raja Abraha Beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Raja Abraha dari Yaman berniat menghancurkan kabah. Ia membawa pasukan besar yang dipimpin oleh gajah-gajah raksasa. Namun, Allah menunjukkan kekuasaannya. Ribuan burung kecil, disebut Ababil, datang membawa batu dari neraka dan menghancurkan pasukan tersebut. Keajaiban ini menjadi pertanda bahwa Mekah dan kabah akan dijaga, karena lahirnya Nabi yang agung telah dekat. Keberkahan yang menghiasi tanah Mekah Setelah kelahiran Nabi Muhammad, keberkahan menyelimuti kota Mekah. Unta-unta yang sebelumnya kehausan tiba-tiba menemukan air melimpah. Tanaman yang tadinya kering mulai tumbuh subur. Seolah-olah seluruh alam turut merayakan kelahiran seorang manusia yang kelak akan membawa rahmat bagi seluruh umat. Pemberian nama Muhammad Sang kakek, Abdul Muttalib, merasa begitu gembira dan penuh cinta kepada cucunya ini. Di kabah, ia memperkenalkan cucunya kepada orang-orang dan memberinya nama Muhammad yang berarti yang terpuji. Nama ini belum pernah digunakan sebelumnya di kalangan Arab. Seakan-akan, nama ini telah disiapkan oleh Allah untuk manusia yang paling istimewa. Kelahiran Nabi Muhammad bukan hanya sebuah peristiwa biasa. Ia dikelilingi oleh keajaiban yang dirasakan di seluruh dunia, dari Mekah hingga Persia, dari langit hingga bumi. Allah telah mengutus seorang rasul yang akan membawa cahaya Islam, menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Inilah kisah keajaiban kelahiran Rasulullah, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang membawa ajaran Islam yang penuh dengan rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan semoga kita semua dapat ziarah ke makam beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.